10 hal yang wajib kamu ketahui sebelum usia 24 tahun 1. Pengembangan keahlian khusus dalam karir Pada usia 24 tahun perlu fokus pada pengembangan keahlian khusus yang sangat relevan dengan jalur karir yang diambil Ikuti kursus atau pelatihan untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan yang diperlukan 2. Manajemen konflik dan negosiasi yang lanjut Tingkatkan keterampilan manajemen konflik dan negosiasi Latih kemampuan untuk menangani situasi konflik dan berpartisipasi dalam negosiasi secara efektif baik dalam konteks profesional maupun pribadi 3. Pengalaman kerja pada posisi dengan tanggung jawab tinggi Cari pengalaman kerja pada posisi dengan tanggung jawab tinggi Ini dapat melibatkan penanganan proyek besar manajemen tim atau koordinasi strategi bisnis 4. Pengelolaan rencana keuangan pribadi yang kompleks Rencanakan dan kelola rencana keuangan pribadi yang lebih kompleks Pertimbangkan investasi jangka panjang pembelian properti dan perencanaan pensiun yang lebih rinci sesuai dengan tujuan keuangan pribadi 5. Keterlibatan dalam organisasi profesional atau industri Terus terlibat dalam organisasi profesional atau industri yang sesuai dengan bidang karir Ini membuka pintu untuk networking peluang pengembangan karir dan pemahaman lebih dalam tentang tren industri 6. Mendalami keterampilan kepemimpinan strategis Fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan strategis Pelajari cara membuat dan menerapkan visi jangka panjang serta memimpin perubahan dan transformasi dalam organisasi 7. Pelatihan presentasi dan komunikasi tingkat lanjut Asa keterampilan presentasi dan komunikasi dengan melibatkan diri dalam situasi yang menuntut presentasi tingkat lanjut seperti konferensi atau seminar industri Perhatikan elemen persuasi dan keterlibatan audiens 8. Rencana pengembangan profesional jangka panjang Susun rencana pengembangan profesional jangka panjang Tentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai posisi atau pencapaian tertentu dalam karir dan tetap evaluasi dan sesuaikan rencana tersebut 9. Penelitian dan publikasi dalam bidang khusus Terlibat dalam penelitian dan kontribusi publikasi di bidang khusus Ini dapat mencakup penulisan artikel, buku, atau partisipasi dalam proyek penelitian yang dapat memperkuat reputasi profesional 10. Pertimbangan perencanaan keluarga dan keseimbangan hidup Pada tahap ini perlu mempertimbangkan rencana keluarga jika merupakan bagian dari visi kehidupan pribadi Tetap prioritaskan keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi untuk mencapai kesejahteraan holistik Dengan fokus pada pengembangan keterampilan tingkat lanjut Pemahaman bisnis Dan rencana jangka panjang Individu dapat menghadapi tantangan di usia 24 tahun dengan persiapan yang matang dan siap untuk mencapai puncak karir mereka